Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, selamat sore teman-teman. Kali ini Kang Dion mau melakukan perjalanan dari Desa Glonggong ke Desa Ngguyangan, Kecamatan Pati, Jawa Tengah. Glonggong ini masih berada di wilayah Kecamatan Jagenang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terus di jalan Glonggong sejauh 4 km. Oke, ini adalah masih merupakan jalur alternatif menuju Kota Pati, teman-teman. Kita pelan-pelan saja, teman-teman, biar nyaman ini. Ini masih merupakan desa Glonggong, yaitu salah satu desa yang berada di Kecamatan Jagenang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bagi teman-teman yang berasal dari Glonggong, monggo, komen. Siapa tahu kita bisa kenalan. Komen. Bukan, agar bisa. Oh, iya, monggo, monggo. Gih, monggo. Gih, truck monggo, silakan. Kalau mau nyalin. Gih, monggo, truck. Silakan, gih. Oke, kita masih di kecepatan 40 km per jam. Oke, kita sudah keluar dari desa Glonggong, teman-teman. Berikutnya, kita akan masuk di desa Tanah Nyar, ya. Tanah Nyar. Tanah Nyar merupakan di bawah atau di wilayah desa Kalimoyo, Kecamatan Jagenang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oke, teman-teman yang berada di sekitaran desa Tanah Nyar atau di Tanah Nyar atau Kalimoyo, atau Glonggong, monggo, silakan komen. Video ini saya mersembahkan untuk teman-teman yang mungkin kebetulan asli daerah sini, namun perantau di daerah lain. Harapan saya bisa bernostalgia walaupun secara virtual. teman-teman, ini harus luaranku pintas, lumayan terang ini. Menjelang Kapuasan. Jadi, saya santai saja. jalannya lumayan bagus. Berasal, ya. Hampir tidak ada lopeng. Jadi, teman-teman yang putaran lewat sini, jangan terhadir. Jalannya bagus. Di kiri saya ini, teman-teman, saya impokan. Kemarin sempat banjir, bahkan jalan yang saya lewati ini, tergenang air. Tergenang air. Sekiranya bulan Januari akhir, Februari dan Maret. Dan sampai sekarang, airnya belum bisa surut. Sehingga para petang, belum bisa menggarap sawahnya. Kasih aja ya. Oke, teman-teman. Saya kurang kecepatan. Karena terbatukan, ternyata berhenti. Tidak apa-apa. Malah. Oke. Saya nyalakan lampu darurat. Yang kecepatannya bisa minimal. Ini ya, teman-teman. Di sebelah kiri, lahan pertanian yang masih terkena. Belum bisa digarap. Kasian para petanian. Teman-teman. Oke, sekali lagi yang berada di sekitar jalan ini. Oh iya nih, teman-teman. Di depan ini adalah Jukus Sampang. Jukus Sampang merupakan buku yang berada di wilayah Desa Tondel Mulyo. Desa Tondel Mulyo masuk di Kecamatan Jangan, Kabupaten Pati, Jangan-Tengah Main, Desa Sampang. Bagi teman-teman yang berasal dari Sampang, Terus Tadi yang terlewat, Desa Petil atau Duku Petil, monggo komen. Nah ini Sampang-Sembatang Sampang, teman-teman. Biasanya, biasanya sering untuk berfoto-foto kepencuali ini. Kok tidak ada ya? Oke, mungkin baru-baru. 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 Pengen selfie kali ya. Oke. Kita lanjut. Sebentar lagi kita sudah sampai di Desa Ngiangan. Terima kasih. Nah. Setelah sampai di perpiksa Ngiangan di depan itu, tujuan yang Sampang-Sembatis ambil ke kiri ya teman-teman. Kalau kanan ke Jalan Raya Pantura. Kalau kanan ke arah Juan. Oke. Oke, teman-teman. Sekian dulu yang bisa saya aturkan perjalanan antara Desa Belonggong hingga Desa Guyangan Kecamatan Pati Jawa Tengah. Kurang lebihnya mau dimaafkan saya tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.